Kalian semua dirampok, kasih semua yang kalian punya pake emote di komentar Cincin, berlian, BH, eh maksudnya pokoknya semuanya Apakah dengan mengunyah es batu merupakan sebuah intro? Aku juga gak tau guys, tapi es batu itu enak Sekarang jam setengah 2 pagi, selalu menyenangkan guys bermain game di tengah malam Karena semakin malam, gue semakin aneh Jadi hari ini kita akan bermain Midnight Tales Vol. 1 Mungkin ini akan menjadi Midnight Tales yang paling lama Jadi siapkan cemilan kalian, kencangkan kolor kalian, let's go Jadi selamat datang guys di Midnight Tales Vol. 1 Gue gak tau kali ini temanya tentang apa, tapi kayaknya tentang sekta sesat guys Kita bakal langsung mulai saja tanpa banyak Oktober 1997 Rachel bekerja di tempat penyewaan film saat malam hari Semuanya berjalan lancar Sampai dia meminjamkan sebuah film yang menampilkan darah dan sekta rahasia Dengan tujuan membawa iblis ke bumi Kalian pikir Billy the Killer takut dengan sekta sesat seperti itu guys? Kita bakal langsung mulai saja 616 Games Presents Kayaknya ini tempat kita bekerja guys 77 video Eh, ngapain cewek berbikini itu guys? Di depan toko saat lagi hujan deras seperti ini ya Apakah dia membutuhkan pelukanku? Di luar kan lagi hujan guys, pasti dingin ya Oke, jadi gue akan menjadi Rachel guys kali ini Gue bekerja di tempat penyewaan film-film ya guys Aku akan keliling dulu untuk tur ke kalian Di sini ada perempuan yang memakai bikini guys Mbak gak kedinginan mbak? Aku bisa peluk mbak loh Tolong aku Lalu di depan sana ada orang aneh yang sedang melihat ke arah toko kita Ini toko kita ya Kita bakal langsung masuk saja Aku menjual berbagai film Lalu ada DVD guys di sini Lalu di sini ada toilet Mungkin untuk customer yang ingin Numpang ee ya guys Lalu di sini gue juga jualan rokok guys Karena gue tau bapak-bapak suka rokok Coba kalian absen di komentar siapa yang bapaknya ngerokok guys Oke Lalu di sini ada Ini kaset tentang biologi guys Tentang hewan gitu guys pokoknya ya Coba kalian umur berapa Kalau kalian umurnya di bawah 17 tahun Kalian gak boleh nonton video ini guys berarti ya Tapi kalau kalian nakal Nah yaudah gak apa-apa guys Oke Kita akan menunggu pelanggan saja Di dalam kasir ini ya Kita tutup dulu Oke Di sini juga gue bisa mengintip Dengan CCTV Siapa tau ada yang bandel dan Mencuri kaset ya guys Oke Di depan masih ada si wanita ini Mungkin dia lagi berteduh ya guys Oke kita mendapati satu pelanggan Seorang bapak-bapak botak ya guys Silahkan pak Selamat malam Bapak jangan mencuri ya Karena di sini saya ada pisau Dan saya bisa membuat bapak berdarah Silahkan dilihat-lihat pak Aku sambil minum guys Menunggu bapak ini Aku sarankan gak masuk yang ke sana pak Karena itu cuma buat Dewasa Tapi kan bapak Tadi kan dewasa ya guys Ya silahkan pak Kalau mau ke bagian sana juga gak apa-apa Gue cek CCTV dulu guys Bapak itu dimana Kurang ajar bapak Baru dibilang jangan ke sana Bapak itu mengambil Film dari sana guys Yaudah lah gak apa-apa Karena kan namanya juga jualan guys Oke Ya silahkan pak Bisa gak jalannya lebih cepat pak Astaga bapak Bapak menyewa Film binatang yang lagi nunging guys Selamat malam perempuan muda Aku ingin menyewa film ini Berapa lama aku bisa menyimpannya Halo Mr. Smith Kamu bisa menyimpan kasetnya selama seminggu Tapi tolong pastikan kamu Merewind kasetnya sebelum membalikannya ya pak Terima kasih Rachel Ini uangnya Dan terima kasih untuk perhatianmu Oke sama-sama pak Terima kasih juga untuk sewaanmu ya Oke aku ambil uangnya ya pak Dan aku masukkan ke kasir guys Oke Selamat menikmati film binatangmu ya pak Kayaknya pak Smith ini udah langganan guys Menyewa film-film seperti itu ya Oke gue bisa keliling lagi guys Sangat menjijikan pria tua itu Tuh kan guys Ternyata kita juga jijik sama pria tua itu ya Kita iseng cek CCTV dulu Oke Ada mobil Apakah dia mau ke toko kaset gue? Ada paket guys Kayaknya gue habis all shop ya Shopee COD Shopee COD Aku seneng dapet paket Halo pak Akhirnya paket aku dateng Hai Rachel Kaset yang baru sudah datang Mereka bilang ini adalah film yang bagus Kamu bisa menontonnya Karena akan sangat bosan bekerja disini malam hari Terima kasih Taylor Aku sangat ingin menonton Sampai ketemu lagi Oh jadi ini kaset baru Buat disewain guys Oke Gue butuh pisau untuk membuka box ini Kita buka dulu Alright Kita buka dulu Dan kita mungkin bisa menontonnya guys VHS tape Kita ambil Ini adalah game yang pertama Just Arrived Kita masukin dulu Oke Just Arrived Jadi selamat datang guys Di game pertama Just Arrived Oke Baru sampai Kita bakal langsung mulai saja guys Astaga kenapa nge-lag banget kayak gini Malam dimana aku kurang tidur lagi Pembunuh itu membuat aku ketakutan Aku harus berjalan sedikit Kecemasanku membunuhku Astaga guys Mataku sakit Sebentar Guys setelah gue cari tau Memang khusus game pertama ini Agar ada nge-lag dan burik ya guys Jadi tolong tahan-tahan guys Karena game yang lain gak kayak gini ya Disini ada catatan Tugasku adalah Membuang sampah Mencuci piring Dan mengepel lantai Oke Jadi ini rumah gue Disini juga ada poster Dicari Pembunuh palu Pembunuh berantai ini Mengteror orang Karena dia menggunakan palunya Untuk menyiksa Dan membunuh korbannya Satu-satunya gambaran yang kita punya Adalah ini Diambil dari deskripsi Para korban yang hidup Megan Itu sangat mengerikan Dia membunuh pacarku Sambil bilang bahwa Dia melakukan pekerjaan Tuhan Dia menggunakan Kaus berwarna hijau Dan topeng gas Polisi masih mencari Pembunuh ini Tetaplah di rumah Dan kunci pintu Oke Pembunuh berantai Ini fotonya guys Oke Mungkin kita akan Jalan dulu keluar guys Karena tadi kita disuruh Jalan-jalan Kita buka dulu Dan kita jalan guys Kita tinggal di sebuah Apartemen ya Astaga guys Grafik ini bener-bener burik Oke Kita bisa mengebel Semua orang Kayaknya kita Jalan dulu Sambil mengebel Mengisengi orang ya guys Siapa tau ada yang Mau jalan-jalan sama aku Sepertinya ada suara Teriakan Barusan gue dengar Atau itu cuma perasaan gue Tuh kan guys Teriakan Sangat aneh Sepertinya datang dari Salah satu Pemilik apartemen yang baru Mungkin gue harus Masuk ke rumah gue saja ya Karena gue tidak ingin Mengambil resiko Gue akan masuk Dan gue akan mengunci Pintu rumah gue ya Apartemenku sangat kotor Aku harus mengerjakan tugasku Oke Yang pertama kita akan Membuang Sampah guys Oke Ini sampahnya Kita akan ambil sampahnya Kita taruh di depan saja guys Kalau namanya apartemen gini Sudah ada tukang sampah Yang Mengambil sampah ya guys Oke Kita ambil Oke Kita taruh Lalu sampah selanjutnya Sampah terakhir Oke sudah Saatnya kita tutup pintu Dan kita kunci Karena aku tidak ingin Pembunuh itu masuk Apartemenku guys Saatnya kita Mencuci piring Oke SMR cuci piring dulu guys Oke Kita sudah Menyelesaikan cuci piring Dan sekarang kita Mengepel Oh oh Ada tamu di depan Siapakah itu Apakah aku bisa mengintip dulu Oh Orang botak Mungkin dia Mengambil sampah Kita buka dulu Halo om Permisi Kita ngomong dulu guys Halo tetangga Senang bertemu denganmu Namaku Joseph Bar Dan aku pindah kesini Satu bulan yang lalu Halo Ya senang berkenalan Namaku Thomas Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika tidak menepotkan Aku sangat butuh garam Ini sudah malam Dan market sudah mau tutup Oke tentu saja Berikan aku satu menit Dan aku akan mengambilnya di dapur Terima kasih banyak Aku akan menunggu disini Terima kasih temanku Oke aku tutup dulu pintunya ya pak ya Karena aku tidak kenal kamu Karena aku tidak ingin Mengambil resiko Oke kita ambil garam Untuk apa om botak ini Malam-malam perlu garam guys Mungkin dia memasak ya guys Oke ini garamnya Terima kasih banyak Ya sama-sama pak Dia kamar sebelah Sana guys Kenapa dia jalannya pengkor Seperti itu ya Oke kita tutup dulu Dan kita akan melanjutkan pekerjaan kita Yaitu Mengepel Menyapu juga maksudnya Sepertinya semuanya sudah bersih guys Dan ada tamu lagi malam-malam Tolong lah pak Saya sudah mau tidur malam ini Saya sudah begadang terus Oh Alhamdulillah Kalau untuk seorang wanita Selalu ada tempat dan waktu guys Halo tante Apa kabar? Hai Thomas Apa kabar? Apakah aku bisa menanyakan sesuatu? Halo tetangga Tentu saja kamu bisa bertanya Aku melihat kamu sudah bertemu Dengan tetangga baru kita Dia sedikit aneh Aku mendengar suara aneh Yang datang dari apartemennya Apakah kamu tahu sesuatu tentangnya? Aku tidak tahu apa-apa tentangnya Dia terlihat normal Kok Marta? Ah Marta Kamu ini ngegosip aja kerjaannya ya Kita tidak bisa melupakan kejadian yang menghantui tempat ini Ada pembunuh yang sedang berkeliaran Dan kita harus berhati-hati dengan siapapun Jika aku tahu sesuatu Aku akan memberitahumu Hati-hati Terima kasih atas perhatianmu Udahlah Marta Bagaimana kalau kamu temenin aku saja malam ini Daripada menggosip seperti itu Kita bisa menggosip di kamarku Oke Maksudnya sambil menonton TV guys Mungkin kita bisa ke kamar kita Disini ada telepon Aku tidak tahu aku memiliki telepon Aku tidak memiliki banyak teman Dasar Kaget Dengan guntur guys Sialan Bangunan ini sangat buruk Oke apa yang harus aku lakukan guys Tadi aku lupa baca lagi Oke Disini ada Lilin Oke Kita nyalakan lilin satu-satu guys Biar terang Ini rumah Nyalahin lilin gini Udah kayak mau Melakukan ritual babi ngepet guys Oke Satu lilin lagi kita nyalakan Oh di toilet guys Siapa tahu mau ee di malam hari gitu kan Apa yang harus gue lakukan sekarang Ada Tamu lagi Kita lihat lagi Siapa ini Orang kantoran Agak sedikit mencurigakan guys Oke gak apa-apa Kita buka Dan kita akan ngomong sama dia Halo Pak Selamat malam Ada apa sih Selamat malam Thomas Namaku John Rubrik Dan aku datang ke sini Untuk membawakan Kata-kata Tuhan untukmu Bagaimana kamu tahu namaku Agak sedikit aneh kamu mengetuk apartemenku Di jam malam seperti ini Jangan khawatir Aku mendapatkan semua nama penduduk Dari manager Apakah aku bisa masuk dan berbicara Aku tidak berpikir itu adalah ide yang baik Lagian aku tidak kenal kamu Tapi aku akan mendengarkanmu Aku dari organisasi yang dikenal sebagai Enlighted Ones Kami mengikuti Tuhan Untuk menghargai tujuannya Dan melakukan pekerjaannya Di tanah yang jorok ini Orang-orang melakukan dosa Karena mereka sudah kehilangan ketakutan Akan pergi ke neraka Jadi kami membawa neraka kepada mereka Tuhan berbicara kepadaku Harapanmu sedang dikabulkan Dan kami membutuhkan orang sepertimu Untuk membantu kami Mengerjakan tujuannya Membawa orang kepada neraka Aku tidak mengerti apa tujuan ini Keraguan ini normal Tapi aku jamin Hidupmu akan berubah total Saat kamu menerima Cahaya yang aku bawa kepadamu Hei santai-santai Aku belum menerima apapun Lagian aku mengikuti Tuhan Dan aku pikir Tuhan tidak ingin neraka Untuk semua orang Bukan kamu yang memilih Thomas Tuhan mengirimku ke sini Untuk memberikan kamu tujuan itu Saat waktunya sudah tepat Kamu akan tahu Dan menerima materi Dari program kami Itu sedikit aneh untukku Tapi oke Selamat malam John Terima kasih atas perhatianmu Oke Orang gila guys Gak mau Sekter sesat Anjay Gak mau guys Aku takut Mama Aku takut Mama Aku takut Mungkin gue bakal coba keluar guys Karena gue gak bisa Ngapa-ngapain lagi Di rumah ini ya Oke Halo Siapa itu Halo om Lagi ngapain Kamu ngapain om Kamu orang sini Hei kawan Apa yang kamu lakukan disini Malam hari seperti ini Aku menanyakanmu Hal yang sama Kamu ngapain Jam setengah dua pagi ini Aku mengaku Aku takut akan Pembunuh itu Aku dengar Dia akan ada Di area apartemen ini Sial tempat ini Apakah kamu tahu Sesuatu tentang Pembunuhnya Tidak banyak Dia adalah Pembunuh yang kejam Dia menggunakan palu Untuk memukul Korbannya di kepala Dan topeng yang dia gunakan Itu sangat menyeramkan Aku sedang memperhatikan Semua penduduk Di area ini Selamat malam Thomas Sampai jumpa Oke guys Saatnya kita kembali Mungkin sekarang Sudah waktunya untuk tidur Dia takut sama pembunuh Tapi dia di luar guys Sangat tidak masuk akal gitu Harusnya dia di dalam rumahnya Dan mengunci pintu Oke Sudah saatnya kita tidur guys Oke Kita tidur Oke Sepertinya Loh 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 Apakah kita menjadi pembunuhnya Pembunuh palu Aku membutuhkan Barang sakralku Untuk melakukan Penyucian Billy the palu Billy the hammer Selamat malam Kamu mau kemana Om Botak Itu bukan kamarmu Kamu salah kamar Tapi aku bangun lagi Sebagai aku Marky Astaga Tuhan Apa yang terjadi Aduh guys Padahal lagi asik-asik Menjadi pembunuh palu ya Malah dibangunin Jadi orang biasa lagi guys Oke Apa yang terjadi Oke mungkin Gue akan ngecek Marky 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 No Marky Padahal aku yang membunuh guys Oh no Marky Aku harus menelpon polisi Aduh Marky Padahal tadi kita barusan mengobrol Oke Kunci pintu Sekarang saatnya kita menelpon polisi guys Oke Telepon polisi Kantor polisi Ada yang bisa dibantu Aku butuh bantuan Ada pembunuh Tetap tenang Beritahu aku lokasinya Please 178 Jalan Marquis Lantai pertama Aku tinggal di apartemen 103 Baiklah Tetap di apartemenmu Aku akan mengirim orang ke sana Please Datang cepetan Terima kasih pak polisi Dalam perjalanan Oke Kita tinggal tunggu saja guys Oke Akhirnya guys Kayaknya itu polisi deh Udah dateng Apakah gue bisa mengintip dulu Oke intip dulu guys Oke ini polisi Kita buka Uh Nih 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 Sudah apa ini Satu hari kemudian Alamak Di penjara guys Oh no Oke Gue mendapatkan korek Gue akan pakai korek guys Ada tangan Oke Ada radio Diam kamu radio Oke Please keluarkan aku dari sini Kenapa kamu melakukan ini Ih ini pembunuh palu guys Dia lagi Apakah itu Martha Oh Martha Cukup dengan hidupmu Yang tidak berarti Astaga guys Dia sangat menikmati Pembunuhan ini katanya Kamu harus mengerti Tujuanmu Kata pembunuh palu Apa tujuanku Oh Gue menemukan sesuatu Di tong sampah Apa ini Gue mendapatkan Shoelace Aku bisa menggunakan ini Untuk menarik sesuatu Combine Oke Oke kita bisa menggunakan ini Untuk menarik korek bar itu guys Nice Kita ambil Oke Gue hancurin Nice Oke Aduh berisik banget lagi Nasar pembunuh palu Gila Oke disini ada Palu Alamak guys Dia masih hidup Oh Pembunuh palu ini Membunuh orang-orang berdosa Ini orang pedopil guys Tolong bunuh aku Oke Udah guys Gue bunuh dia guys Dasar kamu Pedopil Memang kamu pantas untuk dibunuh ya Pedopil Dasar Cacal Oke Bisa diam gak? Diam 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 Oke Kita sudah membunuh Pedopil dajal itu guys Kita akan gunakan korek ya Banyak radio di tempat ini Untuk apa radionya ya Oke Kita akan naik ke atas Pelan-pelan guys Hih Sial Apa itu? Terdengar seperti suara tembakan Oke Alamak Tempat apa ini? Gue menemukan pistol Astaga Joseph Apa yang kamu lakukan Joseph? Bantuanmu sangatlah penting Untuk tujuan kami Sekarang kita semakin besar Dan semakin kuat Karena kamu Tuhan memanggilmu Saatnya untuk pergi Tapi sepertinya kita tidak perlu khawatir guys Karena pembunuh palu itu Ingin kita melanjutkan pekerjaannya Ini masker pembunuh itu Oke Mungkin kita bisa nyalakan lampu Biar terang sedikit Lalu disini ada dapur Apakah pembunuh itu memakan daging manusia? Apakah seseorang memakan ini? Ini daging manusia guys Sudah pasti ya Oke kita akan kesini Kita masuk Dan disini ada Pembunuh ini Memperhatikanku Oke Gue mendapatkan apa ini? I don't know Gue gak tau itu tadi mendapatkan apa? Hanya palu Disini ada catatan Gue baca dulu guys Berbahagialah Joseph Pencapaian kita ada dimana-mana Dia sangat senang dengan pekerjaan kita Lanjutkan penyucian Dan jangan lupa untuk membawa orang Kedalam program kita Disini ada lubang guys Astaga Ini lubang di toilet Apakah ini apartemen gue? Kita bisa buka pintu ini Apartemen pria botak itu Disini ada catatan Halo Thomas Kamu sudah terpilih untuk program kita Mari kita membuat era yang baru Di dunia yang busuk ini Dan kamu adalah kunci selanjutnya Untuk tujuan ini Paketmu sudah tiba di apartemen Tuhan memberikan aku visi Dan kamu harus Menghargai keputusannya Oke Buka boxnya Kita menjadi Pembunuh palu yang selanjutnya guys Tapi kita menggunakan pisau Kita memakai topeng Jason guys Just arrived Oke Jadi ternyata endingnya cuma gitu guys Aku kira mengetok pintu orang dan Ternyata endingnya kurang gereget guys Oke guys Kita kembali di toko kaset kesayangan kita Aku sangat suka film gila ini Aku akan menaruhnya di rak Oke Apakah Loh 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 Mbak bikininya menghilang guys Mbak Dan ada darah Apa yang terjadi dengan mbak bikini itu Oke kita taruh dulu guys Dan kita akan menunggu pelanggan selanjutnya Di kasir Loh Langsung ada pelanggan selanjutnya Dan jalan dia pengkor guys Selamat malam pak Ada yang bisa dibantu Banyak kaset disini Silahkan Bapak Suka Tentang hewan Ada disana Bapak Suka tentang Olahraga Ada juga Kita akan cek CCTV guys Dia pergi kemana Astaga Memang orang-orang kota ini guys Memang mereka seperti binatang ya Dimana dia Dia menghilang guys Atau mungkin gue harus cek Tadi arahnya dia jalan kesini guys Pak Sialan Orang itu menghilang Aku harus stop Menonton film yang gila Karena aku bisa menjadi gila Apakah itu hantu guys Jelas-jelas gue melihat dia Di toilet Di toilet juga gak ada Loh Tiba-tiba Ada orang di depan Halo Ini mah Ini mah dari itu Ih Gak pake celana Astaga Emangnya ini bulan Halloween guys Oh Oktober memang Halloween sih guys ya Untung dia bukan orang jahat guys Apa dia yang membunuh Mbak Biki ini Selamat malam Ibu Ada yang bisa dibantu bu Aku datang kesini Untuk membalikan Kasetnya Tempat ini memiliki video yang buruk Kurang ngajar kamu ibu Ya udahlah Apa ini Shotgun Massacre Oh Ok Kaset selanjutnya Shotgun Massacre Perhatian Game ini terinspirasi dari Pembantaian yang terjadi di Sekolah Columbine Ini sangat sensitif Ok guys Jadi Shotgun Massacre ini Ternyata Kisahnya diambil dari Kisah nyata Pembantaian yang terjadi di Sekolah Jadi karena ini sensitif Mungkin gue akan Mengskip bagian Pembantaiannya Karena gue menghormati guys Jadi please jangan kecewa Oke guys Kita sudah sampai Di toko kaset Kesayangan kita Udahlah Mending kita jualan kaset aja guys Aku jadi merasa bersalah Sangat sadis Udah Kita taruh saja Lalu kita bakal jualan Loh Kayak ada orang guys Sebentar Halo om Padahal tadi gue liat Ada orang di sebelah Mobil kuning ini Aneh banget guys Sepertinya kota ini Penuh orang aneh guys Ada orang yang menghilang Ada orang gak pake celana Tapi pake topeng Aneh banget guys Oke mungkin gue bakal Coba cek-cek dulu guys Tempat Siapa tau gue harus Mengecek Sesuatu ya Kenapa sih kaget lagi Sama guntur Aku hampir ee di celana Film-film ini Membuatku gila guys Udah kita kembali bekerja Buset tiba-tiba Ada botak disini guys Halo Steve Selamat malam wanita cantik Maaf aku menakutimu Aku datang untuk mengembalikan kaset Ke toko ini Apakah kamu sendirian disini? Jangan khawatir pak Aku tadi terdistraksi kok Ngomong-ngomong Temanku juga bekerja disini Dia mengurus Bagian Ya itulah guys Baik Aku mengerti Ini filmnya Aku sangat menikmatinya Karena aku sangat mencintai Movie yang kejam Sampai berjumpa Sayang Terima kasih pak Sampai berjumpa lagi Dasar botak genit Oke Pak Pintu keluarnya disana Oh Apa bapak mau Menyawa lagi? Pak Gue cek di CCTV dulu guys Dia agak mencurigakan ya Mau kemana dia? Oke Pak Dia sangat aneh guys Gerakannya ya Pak Kenapa pak? Pak Kenapa pak Ngeliatin begitu? Aneh banget guys Dia Sekarang mungkin gue bisa Memainkan Kaset selanjutnya Pizza Delivery Pizza Delivery Pizza Delivery Kirim Pizza Berdarah Oke Selamat datang guys Di kaset ketiga Pizza Delivery Let's go Menirim Pizza Oke kita bakal langsung mulai saja guys Guys Kalau kalian makan pizza Lebih enakan pizza domino Atau pizza hat Coba kalian tulis di komentar ya Oke Kita akan masuk Selamat malam Aku ingin beli pizza Hei Tommy Apa kabar Pizzanya sudah siap untuk delivery Hai Will Oke Kemana aku harus mengantarkannya? Lokasinya ada di area timur Tempat yang terisolasi dan berbahaya Apakah kamu tahu tentang delivery men yang menghilang? Eee Apa-apaan sih? Kamu mencoba untuk menakutiku Tidak men Aku serius Ada pengantar pizza Yang secara misterius menghilang saat mengantarkan pizza di area ini Hati-hati temanku Oke kawan Aku akan menjaga tubuhku Ah yes Ini sudah siap Tunggu sebentar Aku akan mengambilkannya untukmu Oke Will Aku akan menunggunya Oke kita tunggu guys Ternyata kita jadi pengantar pizza guys Cepat Will Biar aku dapet tips nih Ya Oke Alamatnya tertulis disini temanku Datanglah dengan motor biru Mister Smidge tidak bisa bangun dari tempat tidurnya Jadi masuk saja Oke Jadi kita mengantarkan ke tempat orang yang Mungkin agak Lemah ya guys ya Tidak bisa bangun dari tidurnya Kita akan naik Matic Warna biru Kita jadi ngabers dulu guys Kita sudah sampai guys Tante Meat Pizza delivery datang Astaga Tuhan Bagaimana ada orang yang hidup di tempat seperti ini Aku agak Sedikit ragu guys Apakah dia bisa membayar pizzanya atau enggak ya Tapi tidak boleh Mengjudge Dari tempat tinggalnya guys Bisa saja tempat tinggal seperti ini Dia punya Lamborghini Siapa yang tahu guys Oke What the hell Apakah itu Mister Smidge Kan gue udah kasih pizza guys Ngapain dia menculik gue ya Kamu diculik Dan kamu dijadikan makanan Untuk Mister Smidge Kamu mempunyai 3 hari Untuk kabur Oh my god guys Apakah kita akan bermain game Semacam Granny Kalau iya Agak sedikit gawat guys Karena otak gue agak sedikit gak nyampe ya Oh oh Ada orang yang tergantung Aku tidak bisa memberitahu kalian itu ya Sial Wanita jalang ini gila Aku harus keluar dari tempat ini Oke Gue bisa mendorong box ini Dan gitu Dan gue bisa masuk guys Sepertinya disini ya Come on Masuk Oke nice Astaga guys Gue harus kemana ini Oke Kita kesana dulu guys Pelan-pelan Hati-hati sama Wanita Kanibali itu ya Apa gue bisa nunduk disini Kaget Gue dapet kunci guys Nice Gue gak tau ini kunci untuk apa Tapi kita coba dulu Apa gue bisa dorong ini Ini Apakah ini Mister Smith Atau Baby Sister Mister Mister Smith Yang mau jadiin kita makanan Terus ini Nah kita bisa pake Kuncinya kesini guys Nice 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 Ah Gue perlu screwdriver guys Perlu obeng ya Oke disini ada catatan Aku membenci dirku Aku membenci semuanya Yang di sekelilingku Dan aku tidak mempunyai Tujuan di hidupku Gue lagi baca guys Tiba-tiba ada suara kentut Dan Astaga guys Oke Gue bangun di tempat yang sama Oke Jadi intinya Catatan ini Dari Mister Smith Yang membenci hidupnya ya guys Dan dia meminta Tuhan Untuk memberikan pencerahan Oke Oke kita akan masuk kesini Oke Hati-hati Ada wanita babi itu guys Aku membutuhkan kunci Astaga Banyak-banyak Banyak wanita yang di kuliti Dan digantung Ini Buat makanan Mister Smith ya Masuk Masuk Aduh gawat guys Game ini guys Gue benci banget game Kejar-kejaran kayak gini ya Kampret lah Sumpah guys Sumpah guys Game babi Oke kita bakal coba Sekali lagi guys Gawat ini mah Gue harus bermain dengan cepat guys Aduh ada suara kentut lagi Oke Naik 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 Agak ada tempat sembunyi disini guys Masuknya aja susah Mana dia suka kentut lagi guys Lu dimana sih Oke guys Gue akan menerima nasib gue saja Dimakan oleh Miss Smith ya guys Karena Oke guys Akhirnya kita kembali lagi di Toko ya Ini sangat menggelikan Aku sangat mencintai film ini Mungkin aku akan menontonnya lagi lain kali Ya pokoknya kalau pizza delivery Intinya para pengantar pizza itu Hilang dan dimakan Sama Miss Smith ini ya guys Pemakan manusia Yang suka kentut guys Oke Loh Tiba-tiba banyak orang Loh Guys Ini pembunuh palu Ini Kita Yang tadi di game pertama Itu Miss Smith Apa yang terjadi disini Siapa kalian para orang aneh What Ini Shotgun massacre Apakah semuanya nyata Loh Loh pak Jangan takut baby Kami tidak akan menyakitimu Aku sadar bahwa kamu menyukai film horror Jadi aku membawakan kamu yang spesial Siapa kamu Dan siapa orang-orang aneh di luar sana Aku akan menelpon polisi ya Tetap tenang Nonton saja film ini dan kamu akan Mengerti tujuan kita Kamu sangat spesial Rachel Aku membutuhkanmu Baiklah Aku akan menonton film ini Dan saat semuanya berakhir Keluarlah dari sini ya Oke Kita mendapatkan Film terakhir guys Kayaknya Pencerahan terakhir The Last Enlightened Artifak 37B Alright Kita akan lihat Apakah ini horror Jangan Jangan Astaga guys Mereka ngeliatin gue Nontonin film horror Aneh banget mereka Mari kita lihat guys The Last Enlightened Kalau kata John ini yang paling spesial Mari kita lihat Seberapa menyeramkan ini ya Oke Rumah John Rubrics Mengapa kamu membawa aku kesini Apa yang harus aku lakukan John Apa pekerjaanku Oh ini rumah John Rubrics guys Orang yang tadi kasih kita kaset ya Kita bakal Coba cek-cek guys Apa yang harus gue lakukan di rumah ini ya Ada toilet Oke disini ada catatan Gue baca dulu Lukisannya memberikan rahasia Saat kematian melihat ke bawah Saat anak kecil melihat ke atas Saat kesatria melihat ke arah jendela Dan saat penyihir melihat ke arah pintu Kacanya akan menunjukkan kebenaran Oke gue harus hafalin dulu guys Berarti ini adalah sebuah teka-teki ya Kita akan mencari Lukisan Dan mungkin lukisan itu harus kita puter-puter Gue agak sedikit merinding guys Tapi tidak apa-apa Kita akan naik ke lantai dua Ini Kesatria guys Menghadap ke jendela Alright Lalu Anak kecil Mungkin saat melihat ke atas ya Betul Dan kematian Melihat ke bawah Seperti ini mungkin ya Dan Penyihir melihat ke arah Bintu Dan sekarang saatnya kita mencari Kaca ya Kaca Dimana kaca Oke disini ada catatan Gue bakal baca lagi Artifak terakhir hampir selesai Pencerahan terakhirku harus menyelesaikan Apa yang aku mulai Miles adalah kunci terakhir Untuk Tuhan kegelapan kita Jadi bebas Aku terjebak di dalam rumah ini Aku tidak bisa keluar lagi Dia menginginkanku Dia perlu tubuhku Oke Agak sedikit aneh guys Dimana kaca Dimana kaca Oke ini kamar lagi Ada catatan guys Artifak 37B adalah objek yang tidak diketahui asalnya Memiliki kekuatan untuk menyimpan jiwa-jiwa orang Yang dibunuh dengan nama yang dicerahkan Artifak ini bisa membuat hubungan dengan dua dunia Bisa membangunkan Tuhan kegelapan Dan membawa iblis ke dalam dunia kita Oke Sepertinya kita akan mengaktifkan sesuatu yang berbahaya guys Seharusnya ini kaca guys Tapi ada yang salah disini ya Oke Menghadap ke bawah Mungkin seperti ini ya Kita akan melihat ke jendela Ke kaca Apa itu? Suara apa itu? Oke Apa yang terjadi disini? Oke ada catatan disini guys Pekerjaanku akan abadi Sang pencerah dan aku Sudah mengumpulkan jiwa-jiwa untuk diberi makan kepada artifak Sudah waktunya untuk bagianku Aku harap seseorang menyelesaikan apa yang aku mulai Lepaskan Tuhan kegelapan di akhir Buku berwarna ungu adalah kunci untuk artifaknya Oke Buku berwarna ungu guys Yang ini guys Ruangan apa ini? Ruangan daging otak Apa yang kamu rencanakan John? Aku harus mengerti apa pekerjaanku Artifak 37B Ada catatan disini guys Gue baca dulu Anakku Rumah ini adalah milikmu Keluarga kita sudah hampir mencapai pencerahan Jika kamu membaca surat ini Aku sudah pergi Sekarang artifaknya sudah menjadi milikmu Itu adalah misimu untuk melanjutkan pekerjaan keluarga kita Untuk membawa Tuhan kegelapan kepada dunia kita Selang beberapa tahun kita sudah mengisi kotak ini dengan jiwa-jiwa yang berdosa Tapi artifak ini masih membutuhkan jiwa karena dia belum dikekuatan penuhnya Itu sudah tugasmu John Rekrutlah orang-orang baru dan selesaikan pekerjaan ayahmu Aku mencintai kamu Nah Stand Rubrik Jadi John Rubrik itu punya ayah guys Ayahnya menyuruh dia melanjutkan pekerjaan ini ya Dan apa yang harus gue lakukan dengan objek ini Oke guys mungkin gue bakal coba pakai artifak ini Apa yang bakal terjadi Oh my god Tiba-tiba jadi dunia daging Aduh banyak orang-orang bergelantungan Gue gak bisa kasih lihat ke kalian ya Crowbar Crowbar Mungkin aku bisa menggunakan untuk masuk ke dalam atik Oke Gue matiin dulu guys Dunia daging ini Oke Sekarang kita ke atas dan mencari atik guys Oke gue ketemu atik guys Saatnya gue pakai crowbar Oke gue tarik Aduh semoga gue gak harus pakai-pakai artifak itu lagi ya Ini dolar kuning guys Gue nyalain center dulu Oke Ada apa di atik ini Apa gue harus pakai artifaknya disini guys Gawat Oke gue coba Oh my god John Rubrik John? John Rubrik Aku tidak mempercayainya Apakah kamu adalah masterku? Akhirnya kamu datang kepadaku Miles Aku sangat menunggumu Kamu akan menjadi kunci terakhir Untuk membebaskan tuan kita Ini sudah menjadi tugasku untuk Melayani Pencerahan Beritahu aku apa yang harus aku lakukan master Karena sekarang kamu memiliki artifak itu Kamu satu langkah untuk menyelesaikan misimu Isi artifak itu dengan dua jiwa pendosa Kembali ke dunia normal dan taruh artifak di altarmu Aku akan memberikan hadiah untukmu Itu akan memfasilitasi pekerjaanmu Kamu akan tahu waktu yang tepat untuk membawa artifaknya kepadaku Saat lampunya menjadi merah itu artinya kamu sudah menyelesaikan tugasmu Dan kamu siap untuk pencerahanmu Aku mengerti master aku akan melakukan apapun untuk tuan kita Tapi dimana aku bisa menemukan orang yang tepat untuk dibunuh Tenang saja Miles Pendosa akan mengetuk pintumu Sekarang kerjakan pekerjaanmu Oke kita akan kembali guys Ke dunia normal Nice Oke kita akan menaruh artifak ini di altar dulu guys Sekarang saatnya kita menunggu orang yang mengetuk pintu guys Kita akan cari senjata dulu Atau mungkin gue harus menelepon Oh oke Hai selamat datang di servis menemani Siapa namamu dan ada yang bisa aku bantu? Hai namaku Miles Aku ingin bersenang-senang malam ini Apakah kamu bisa mengirim perempuan untuk menemaniku? Baiklah Miles Apakah kamu memiliki preferensi? Kita memiliki banyak perempuan disini Semuanya untuk menghiburmu Baiklah kirim perempuan yang cantik dan seru Ah Dan jangan berteriak kencang-kencang Baiklah Samantha mungkin akan sempurna untukmu Aku perlu alamatmu untuk mengirimnya Ini agak terisolasi dari kota Lilis Valley Road 373 Aku butuh dia segera Terima kasih Oke Miles Tapi ini akan sedikit mahal Tapi aku akan pastikan Kamu akan bersenang-senang malam ini Samantha akan datang kepadamu Terima kasih sudah menggunakan jasa kami Selamat malam Terima kasih Aku menunggu Oke Kita menunggu Samantha guys Satu jam kemudian Oke Sepertinya Samantha sudah datang guys Kita akan buka Selamat malam Guys ini mah perempuan Jalannya Sekarang aku akan menyucikan Oh di toilet Oke aku hanya butuh satu jiwa lagi Dan artifaknya akan penuh Aku lapar Mungkin aku akan mengorder pizza Dan mungkin aku akan Menjadikan pengantar pizza itu korban Nice Very nice Oke Telepon Selamat malam Selamat datang di pizza delivery service Ada yang bisa aku bantu? Selamat malam Aku ingin pepperoni pizza large Aku butuh kamu mengirim secepatnya Baiklah pak Apa alamatnya? Aku tinggal jauh dari kota Lilis Valley Road 373 Tidak masalah Pizzamu akan aku kirim secepatnya ke rumahmu Terima kasih Terima kasih Aku menunggu Oke saatnya kita Menunggu pizza guys Satu jam kemudian Oke sepertinya pizza sudah datang Selamat malam Wilson Selamat malam pak Aku membawakan pizza yang kamu pesan Bagaimana kamu ingin membayarnya? Selamat malam teman Terima kasih Masuklah ke dalam Dan taruh pizzanya di meja Aku akan mengambil Uangnya di lantai kedua Oke terima kasih Oke silahkan masuk Wilson Anggaplah seperti rumah sendiri Kamu tidak tahu Wilson Apa yang akan terjadi kepadamu Bayaran pizzanya bukan pake uang Wilson Bayarannya pake kapak Mana kamu Wilson? Mau kemana Wilson? Aku akan bawa badan ini Kepada artifaknya Oke Aku minta maaf Wilson Walaupun aku suka pizza Tapi aku lebih suka Memberi makan artifak Oke Semuanya untuk pencerahan Oh my god guys Wilson Wilson menjadi bongkahan daging Dan terakhir My beautiful baby Samantha Oke Yang kedua Samantha Oke Menjadi manusia daging lagi Oke Artifaknya sudah Menjadi merah Yang artinya kita akan kirim ini kepada John Oke Aktifkan Artifak John John Semuanya sudah selesai Aku akan berikan artifak ini guys Kepada John Oke Sepertinya Iblis ini akan bangkit Dan dunia akan berakhir guys Artifaknya sudah selesai Selamat Miles Astaga Astaga Oke What happened Bunuh untuk kita Oh my god Dia menjadi manusia yang sempurna guys Manusia iblis guys John yang di dunia normal Ini dia guys Jadi semua Jadi semua cerita itu terhubung Dan semua itu nyata Dan hasilnya adalah Orang-orang yang ngeliatin kita Apakah mereka masih ngeliatin kita? Sudah tidak guys Oke Aku akan taruh dulu di rak Oke Kita akan ngomong sama John Oh my god Bagaimana John? Anak buah John di luar semua guys Liat Liat Bagaimana dengan kita Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan? Oke Tiga peluru Satu menit Oh Hah? Ini film guys Cut Ini semua terlihat seperti Tai Tapi mari kita siarkan Mungkin selanjutnya akan lebih baik Hah? Semuanya film guys Yaudah lah guys Untung semuanya film Nah ini nih Ini si paling nyebelin guys Si tukang kentut dan makan orang What the hell? Oke Tapi seperti terlihat nyata ya guys Tapi ya ternyata Itu semua Hanya film guys Tapi kalian tau guys Plot twist yang lebih besar adalah sekarang jam 4.44 Dengan segala permasalahan dan teknis di game ini Gue record selama 3 jam 30 menit Tapi ya gue harap kalian terhibur Jadi pelajaran yang bisa diambil dari game ini adalah Jangan terlalu banyak berekspektasi guys Itu saja Jadi segitu aja Midnight Tales volume 1 Gue harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Aku pilih Samuel pamit dulu Sampai jumpa di game selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax